selamat menikmati berduaan aja oke sekarang aku mau ajak kamu buat nyobain dua tempat yang lagi viral di puncak namanya Bobo Cabin Gunung Mas dan Tee Bridge Gunung Mas dua tempat ini tuh punya lokasi yang berdekatan guys masih ada di dalam satu kawasan perkebunan teh Gunung Mas kalau sebelumnya Bobo Cabin cuma ada di Bandung Danau Toba, Bali nah sekarang Bobo Cabin tuh udah ada di puncak udah lama banget sih pengen nyobain Bobo Cabin secara ini tempat kan unik banget ya dan katanya sih pake smart technology gitu loh dan sebelum kita masuk ke kawasan Gunung Masnya tuh kita harus bayar tiket masuk dulu guys disini udah ada terpampang jelas ya tiket masuknya jadi ini resmi kamu harus bayar untuk masuk ke kawasan perkebunan Gunung Mas ini per orangnya dikenakan biaya Rp15.500 tapi itu belum termasuk tiket untuk kendaraan ya guys jadi kendaraannya tuh dikenain biaya juga untuk mobil seharga Rp7.500 untuk motor seharga Rp2.500 dan untuk bus seharga Rp10.000 dihitungnya per orang gitu ya per orangnya berapa? orangnya Rp15.500 dan orangnya Rp2.500 ada Rp4.000 jarak dari gerbang tiket ke Bobo Cabin sekitar 5 menitan aja guys jadi gak terlalu jauh ya lokasi cabinnya ada di sebelah kiri tapi letaknya tuh ada di atas jadi kehalang sama perkebunan teh gak terlalu keliatan deh kalau dari jalanan untuk tempat parkirnya ada di sebelah kanan ya terpisah dari area Bobo Cabin jadi emang dia tuh lokasinya ada di depan villa kayu gini guys kalau kamu udah ngeliat villa kayu ini namanya kalau gak salah villa pangrango nah tempat parkir khusus Bobo Cabin emang ada di depan villa ini guys bisa dilihat ya tempat parkirnya tuh masih kayak ala kadarnya gini jadi belum terlalu rapi tapi cukup luas kok disini ada parkiran mobil dan parkiran motor pas kami menginap kemarin disini tuh belum ada biaya tiket parkir gitu guys jadi kalau misalkan kamu kesini belum ada pegawai parkir yang resmi kamu mending kasih biaya parkirnya tuh seikhlasnya aja guys jangan mau ya kalau dipatok harganya nah guys dari tempat parkir aja tuh Bobo Cabinnya udah kelihatan ya di atas sana tapi kita harus nyebrang jalan dulu dan jalan ini lumayan rame jadi hati-hati nyebrangnya dan di sebelah kanan sana tuh ada jalan yang lebih lebar buat ke Bobo Cabin tapi cuma bisa untuk pick up sama drop off aja guys gak bisa buat parkir ya di atas sana karena jalannya agak kejauhan kalau kita lewat jalan yang utama jadi kita putusin buat lewat jalan setapak yang tepat ada di seberang tempat parkir jadi kita lewat perkebunan teh kayak gini guys menurut aku sih cukup olahraga ya buat aku yang orang yang mageran cukup ngos-ngosan nah ini guys akses jalan utamanya masih belum terlalu rapi tapi menurut staff disana akses jalannya bakal segera dirapihin karena memang maklum aja ya guys Bobo Cabin disini tuh baru soft opening jadi emang masih banyak banget yang perlu diperbaiki perlu dirapihin lagi harganya juga masih harga soft opening penasaran harganya berapa kan? tonton videonya sampai habis ya di sekitar Bobo Cabin ini tuh ada perkebunan teh yang lumayan luas jadi buat kamu yang mau jalan-jalan pagi atau mau jalan-jalan sore foto-foto di kebun teh bisa banget guys nah guys ini dia front office-nya untuk sementara resepsionisnya minggal ya guys jadi belum pake meja ala-ala resepsionis semacam hotel-hotel pada umumnya disini kita langsung disambut sama resepsionis namanya Kak Maris yang super ramah dan sangat membantu kita buat melakukan proses check-in Kak Maris mengarahkan kami buat koneksiin wifi dulu terus download aplikasi Bobo Box karena segala aktivitas kita tuh bakal memerlukan banget aplikasi Bobo Box disini kita harus isi form check-in dan masukin juga foto KTP serta foto selfie kita selama proses check-in kita bakal didampingin sama resepsionisnya jadi gak usah bingung ya guys dan aplikasi ini juga berguna banget buat kamu yang mau order makanan terus kalau kamu juga butuh room service kamu tinggal check aja via aplikasi Bobo Box ya guys oh iya guys disini juga pembayarannya nanti bakal bisa pake Shopee Pay ya tapi untuk saat ini baru bisa pake QRIS aja oke sekarang waktunya kita ke cabin kita dapet cabin nomor 7 menurut Kak Maris cabin nomor 7 ini salah satu cabin dengan best view guys ya walaupun ada cabin yang paling terdebesi menurut aku karena posisinya dia tuh ada di paling atas tapi kita keduluan guys karena kita datengnya belakangan jadi dapet di cabin nomor 7 coba kalau kita datengnya lebih dulu pasti kita dapet di cabin nomor 10 jadi tipsnya kamu bisa minta cabin best view tapi kamu datengnya lebih awal ya guys akses jalannya berupa tangga dan ada juga jalur untuk stroller dan koper tapi kayaknya kalau buat kursi roda kurang defable friendly deh ya guys karena untuk ke cabinnya sendiri dia harus ngelewatin tangga yang lumayan susah buat dilewatin sama kursi roda oke kita udah sampai di cabin kita dan ini view dari cabin kita guys view-nya langsung ke kebun teh ada pepohonan dan juga gunung keliatan sedikit-sedikit ya nah di depan cabin kita tuh udah ada raksopatu dan ada alat buat api unggun dan kita masuk yuk ke dalam cabin buat ngebuka pintu kita butuh QR Code dan QR Code-nya ini udah ada di aplikasi BoboBox ya guys pas baru masuk kita langsung disambut sama atap kaca yang punya view menyegarkan karena emang cuaca lagi cerah ya jadi langit biru kelihatan dan tanaman hijau di sekitar cabin juga kelihatan cabin ini ber-AC dan kita juga dapet komplimen berupa 2 botol air mineral ada teh dan gula terus ada cangkir tisu ada juga teko listrik di kolong meja ada kursi terus ada tempat sampah dan dilarang ya guys buat makan di dalam area cabin jadi kalau mau makan kamu bisa di teras depan untuk tempat tidurnya berukuran king size untuk kasurnya tuh gak terlalu empuk tapi cukup nyaman kok buat tidur di bawah kasur ada tempat untuk menyimpan barang bawaan kamu terus juga ada helm proyek mungkin ini helm untuk safety ya guys kalau misalkan terjadi apa-apa kamu bisa pakai helm ini supaya gak terluka kepalanya disini juga ada alat pemadam api ringan dan ada bygone elektrik sebenarnya sih di dalam cabin gak ada nyamuk ya guys cuma buat jaga-jaga aja kali disini ada biped screen yang bisa langsung kamu tap buat ngatur cahaya lampu dengerin musik dan mengoperasikan smart window atau kamu juga bisa kok pakai aplikasi Bobo Box di HP kamu jadi kamu bisa atur pencahayaan di cabin dan bisa juga buat ngatur warna lampu lucu ya lampunya bisa warna-warna kayak gini oh ya guys lampu di kamar tidur ini terkoneksi ya dengan lampu yang ada di kamar mandi dan ini guys smart window-nya jadi sekali tap kamu bisa langsung ngeliat view di luar sana tapi kalau kamu mau tidur atau gak mau keliatan dari luar kamu tinggal tap lagi buat ngeblurin jendelanya enaknya kalau di tipe deluxe ini ada kamar mandi di dalamnya ya guys disini juga ada semacam gantungan baju jadi ya emang walaupun cabinnya ini kayak super minimalis gitu tapi semuanya fungsional banget penataannya juga oke jadi tuh rasanya gak terlalu sempit aja di dalam cabin ini guys untuk kamar mandinya bersih ya guys dan disini juga udah ada water heater-nya terus disediain juga amenities seperti sabun, shampoo, terus ada dental kit disediain juga hair dryer dan disini kita udah ada handuk jadi gak usah repot-repot lagi bawa handuk dan amenities dari rumah ya guys di kamar mandi ini juga ada tirainya ya guys jadi kalau kamu mandi kamu bisa tutup tirainya supaya airnya gak nyiprat-nyiprat ke area wastafel oke setelah room tour sekarang aku ajak kamu buat jalan-jalan sore ngeliat ada fasilitas apa aja sih di bobo cabin Gunung Mas ini disini ada beberapa papan denah lokasi cabin dan fasilitas umum jadi gak pake bingung ya kalau mau kemana-mana kalau kamu suka banget sama yang namanya sunset lebih baik kamu pilih cabin di nomor 8, 9, 11 karena disini kamu bisa langsung nikmatin sunset cuma dari atas kasur aja guys karena di cabin-cabin ini smart window-nya tuh menghadap ke area matahari terbenam dan ini dia akses tangga buat ke cabin nomor 10 guys liat dong tinggi banget ya emang butuh banget effort buat ke cabin nomor 10 ini tapi view-nya paling cakep sih guys menurut aku oke kita lanjut ke area bawah yuk di bawah sini ada sharing kitchen dan ada area komunal saran aku kalau kamu kesini jangan lupa bawa botol minum ukuran besar ya buat nyetok air minum supaya gak bolak-balik kalau butuh air minum di dapur ini cuma ada microwave buat menghangatkan makanan dan ada juga air galon mineral buat masuk kesini harus lepas alas kaki ya guys dan sharing kitchen-nya gak terlalu luas disini tuh gak ada kompor ya guys jadi ya kamu cuma bisa menghangatkan makanan aja dan disini juga ada wastafel buat cuci piring atau cuci peralatan masak kalau kamu bawa sendiri dari rumah kemarin sih disini belum ada sabun cuci piringnya ya guys jadi kamu bisa bawa sendiri juga nah ini guys area komunal jadi di area komunal ini kamu bisa kumpul-kumpul bareng sama temen-temen keluarga atau bahkan kamu bisa kumpul-kumpul duduk bareng sama tamu-tamu lain ngobrol-ngobrol santai sambil nikmatin api unggun di area komunal ini lucu juga ya kalau kamu bawa gitar jadi bisa gitaran nyanyi bareng-bareng disini menjelang maghrib lampu-lampu disini tuh mulai dinyalain guys Masya Allah bagus banget pemandangan malam disini guys karena aku gak bawa makanan yang banyak dari rumah jadi aku sama suami mutusin buat pesan makanan disini dan jam ordernya itu paling lambat di jam 6 ya guys jadi kamu bisa order sebelum jam 6 sore buat makan malam maupun buat sarapan besok pagi oke kita balik lagi ke cabin buat mandi dan bersih-bersih dan ini suasana menjelang malam di cabin kita guys jangan lupa tutup jendelanya ya guys tinggal tap aja biped screen atur cahaya lampu jangan lupa aktifin juga bluetooth di hp kamu supaya terkoneksi dengan biped screen buat dengerin musik dari hp kamu disini ada speakernya juga loh jadi jangan terlalu kenceng ya setel musiknya sayup-sayup manja aja supaya suasana romantisnya dapet juga oke waktunya kita dinner dinner kita kali ini ada barbecue dan steamboat steamboat untuk steamboatnya dia tuh isinya macem-macem ya guys disini juga kita udah dikasih bumbu racikan rasa tom yum sama kaldu jadi kamu tinggal racik-racik aja sesuai selera kamu terus untuk steamboatnya isinya ada fish roll dan kawan-kawan terus ada mie ada mix vegetable terus ada sawi ini sawinya kayaknya cuma berapa lembar gitu ya dan ada jamur kuping ini jamur kupingnya lumayan banyak ada jamur enoki juga dan perlu diketahui semua ini frozen ya guys termasuk dagingnya juga frozen kita pilih yang tanpa lemak kalau buat steamboat kayaknya lebih enak yang tanpa lemak kita juga dikasih 2 botol air mineral buat kuah steamboatnya untuk barbecue kita pilih sausnya yang bulu gogi spicy rasanya enak terus juga ini dagingnya kita pilih yang banyak lemak ya karena kalau buat barbecue enaknya pakai daging yang banyak lemak supaya juicy aja dan ini suasana malam hari di area bobo cabin guys bermandi cahaya ya terang banget dan ini tetangga kita di cabin nomor 10 dia tuh suasana malam harinya lebih cocok buat bulan madu yang di kamar aja gitu karena penderangan di luarnya agak temarem gitu guys kita juga dapat lampu emergensi cuma cahayanya gak terlalu terang jadi kamu bisa bawa sendiri lampu emergensi kalau misalkan mau area luar nih lebih terang bisa juga bawa lampu tumbler buat hias-hias area depan cabin nah ini tipsnya kalau misalkan kamu lagi mau bikin steamboat kamu harus tunggu airnya mendidih ya guys baru cemplungin dagingnya supaya bakteri-bakterinya mati oke kita mulai ngegrill dan enak banget deh malam-malam disini nikmatin kuah steamboat yang rasanya enak guys beneran rasanya enak cuma sayang aja porsinya sedikit buat ukuran perut karet kayak aku kayaknya ini porsinya terlalu sedikit sih dan untuk alat makan disini tuh masih belum terlalu lengkap ya karena menurut aku kalau misalkan barbecue-an gini paling enak ya makannya pake sumpit kalau enggak pake garpu kita cuma dikasih sendok plastik dan piring kertas aja guys untung aja hujannya turun pas kita udah selesai makan guys padahal kita udah request bikin api unggun di deket cabin ini harganya Rp35.000 ya per api unggun tapi sayang hujan jadi ya udah kita ngamar aja ini suasana malam hari di dalam cabin terang banget karena dari jendelanya aja udah ada pantulan cahaya lampu sorot dari luar kamar dan untuk area atap dan area jendela juga ada tirainya ya guys dan guys ini suasana subuh kita alhamdulillah hujannya udah reda ya jadi bisa jalan-jalan subuh sambil menghirup udara segernya puncak di subuh hari ya Masya Allah ini city lightnya juga masih kelihatan guys indah banget deh pemandangan subuh disini juga karena emang malam kan kita nggak bisa jalan-jalan ya jadi aku mau kasih tau gambaran suasana malam hari walaupun ini udah subuh tapi tetep kok sama masih gelap nah ini guys lihat dong semua areanya tuh bener-bener terang jadi kalau kamu mau ambil air minum nggak usah takut ya guys karena emang seterang itu jalan menuju ke dapur cuma agak PR aja kalau misalkan hujan karena di cabin belum ada payung semoga aja nanti disediain payung ya guys dan ini suasana pagi hari dari dalam cabin guys Masya Allah udah kayak lukisan ya dan selamat pagi Masya Allah guys untung aja pagi ini cerah jadi lihat dong gunungnya kelihatan walaupun cuma sedikit tapi ya bener-bener bikin refresh banget karena emang pemandangan pagi kita tuh dipenuhin sama warna hijau kayak gini dan langit biru kita juga udah pesen breakfast disini ada mashed potatoes yang instant ya guys jadi tinggal diseduh pake air panas dan ini menunya menu American breakfast ada telur 2 butir terus ada sosis ada beef juga di menu tuh beefnya beef bacon ya guys cuma aku udah tanyain ke staffnya jadi mereka tuh pake sapi semua beef disini tuh sapi semua dan insya Allah mereka bilang semua menu disini tuh halal guys jadi gak usah khawatir ya karena beef baconnya beef bacon sapi ini kita pesen 1 paket ternyata untuk 2 orang guys jadi ya lumayan mengenyangkan sih menurut aku ya dan habis sarapan kita jalan-jalan sebentar ke kebun teh depan foto-foto dikit terus kita check out deh karena kita mau hunting 1 lokasi lagi yang lagi viral juga masih ada di dalam 1 kawasan gunung mas puncak namanya Tee Bridge Gunung Mas jadi jaraknya tuh cuma sekitar 500 meter aja dari bobo cabin kalau dari arah keluar parkiran bobo cabin kita ke arah kanan ya guys kamu ikutin aja jalannya terus lurus sampai ketemu nanti ada pertigaan kamu belok kanan deh disini juga ada petunjuk arahnya kok jelas banget tapi masuk ke belok kanan ini jalanannya gak semulus jalan yang tadi ya guys agak gimana gitu buat lewat sini ya semoga aja dengan adanya tempat wisata baru yang lagi viral ini jalanannya diperbaiki supaya wisatawan tuh makin enak aja gitu buat menuju ke lokasi untuk parkiran motor ada di depan taman kelinci ini ya guys jadi kamu bisa parkir disini sekilas info tentang taman kelinci jadi disini tuh kayak ada playground buat anak-anak terus ada dinosaurus lucu banget ada juga etv dan motocross jadi selain bisa explore kawasan kebun teh kamu juga bisa ngajak anak-anak buat main di taman kelinci atau orang dewasanya bisa adventurean pake etv dan motocross disini juga ada beberapa lokasi spot foto tapi pas kami kemarin kesana spot fotonya tuh lagi tutup gak tau deh kalo weekend buka atau enggak dan ini jalanan buat menuju ke t-bridge nya ya guys jadi kalo pake motor kayaknya emang aku saranin buat parkirnya di depan karena jalannya berbatu gini tapi kalo kamu naik mobil bisa kok buat parkir di dalam sini tapi pelan-pelan aja jalannya nah untuk beli tiket disini ya guys harga tiketnya cuma 10 ribu aja per orang dan tiket ini berlaku untuk usia 3 tahun ke atas jadi buat kamu yang masih punya anak kecil di bawah umur 3 tahun tuh masih gratis masuknya untuk area parkir di bawah sini tuh lumayan luas guys disini juga ada beberapa warung yang menjual makanan dan ini kita harus nunjukin bukti pembelian tiket di meja ini ya guys oke sekarang kita jalan yuk di t-bridge gunung mas asli guys ini viewnya bagus banget terus juga apa ya bisa jadi alternatif pilihan buat kamu yang mau refreshing karena warna hijau dari kebun teh terus juga kamu bisa ngeliat gunung yang diselumutin kabut mungkin waktu yang paling terbaik kesini tuh pas pagi hari ya jadi gunungnya masih nyata gitu nggak tertutup kabut dan disini juga ada jasa fotografer harganya murah guys cuma 5 ribu aja per foto dan abang-abangnya ini sangat sabar gitu buat ngarahin dimana spot foto yang bagus kalau misalkan aku ditanya ke t-bridge itu bisa ngapain aja ya kita bisa jalan-jalan mengitari t-bridge ini bisa foto-foto bisa juga explore kawasan perkebunan teh yang luas ini kamu juga bisa refreshing karena udara disini tuh masih seger banget masih alami banget susananya juga masih natural banget cuma kalau di weekdays aja segini rame nya apalagi di weekend coba bayangin jadi ya pinter-pinter pilih waktu aja ya kalau mau kesini oh iya guys aku juga mau ingetin kalau di t-bridge ini tuh ukurannya nggak terlalu luas ya jadi misalkan ada orang-orang yang pada duduk di tepian jembatan tempat kamu buat jalan itu agak sempit jadi hati-hati banget karena pinggiran jembatan ini kan nggak ada pembatasnya ya berikut ini aku cantumkan red menginap di bobo cabin gunung mas ini masih harga promo ya guys bedanya cabin deluxe dan family tuh dari ukuran cabinnya ya guys yang family tuh lebih luas jadi ada satu tempat tidur queen dan satu tempat tidur king dan ini ada harga menu breakfast dan ada harga menu barbecue serta steamboat disini juga ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu lakukan bersama keluarga dan teman-teman pastinya oke deh segitu dulu review dari aku semoga informasinya bermanfaat buat kamu insyaallah ketemu lagi di video-video berikutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati